Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di channel Gameindo TV disini Kali ini saya akan Membuat video Tentang CWL Ya teman-teman ya Clan War League Teman-teman Nah disini saya Sudah Hari ketiga ya teman-teman ya Kita Langsung saja lihat Pasukan saya sudah Siap coba kita lihat Nah ini pasukan saya Saya sering menggunakan pasukan Seperti ini teman-teman Kalau kalian perhatikan Di video saya Kemarin-kemarin itu Saya selalu menggunakan pasukan Seperti ini Pasukannya simple Ya mudah ya Gampang diingat gitu ya Dan Jalurnya itu kita sudah Sangat paham gitu kalau Menggunakan pasukan ini Pasukan ini juga Tidak Apa ya Tidak harus menembus tembok Karena Kita punya miner Dari bawah Kita Punya Halk Bisa loncat tembok Gitu ya Oke Teman-teman Kita langsung saja Masuk ke War nya Disini Kita lihat sudah Banyak teman-teman saya yang Melakukan penyerangan Disini saya Diserang ya Diserang nomor berapa ini Nomor 30 Kayaknya ya Cuma 53% Oke kita lihat Nanti Kenapa Dia nyerang Punya saya 30% Eh 53% Mungkin karena Dia TH9 ya Teman-teman ya Jadi Tidak mampu Oke teman-teman Kita Kita mulai Intai dulu Musuh yang kita Apa Yang kita Ingin serang Kita tidak boleh naik ya teman-teman ya Harus sesuai dengan Nomor kita ya Tidak boleh naik Dan Alhamdulillah Kita dapat musuh yang Lebih mudah ya teman-teman ya Ini TH9 Dan seharusnya sih Bintang 3 Teman-teman Oke teman-teman Coba kita serang Kita cek dulu Pasukan kita Kita cek Jangan sampai Ada kesalahan Walaupun musuhnya Seperti itu Teman-teman Kita cek Lalu kita serang ya teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Serang Oke Oke teman-teman Seperti biasa Kita harus potong dulu Dari Nah kita serang Dari atas ya teman-teman ya Yang dekat dengan Isi CC Apa Isi CC nya itu Bisa mungkin Kita Kita segera untuk Membereskan Isi CC nya Kita Taruh sini Baby dragon nya Lalu kita taruh sini Untuk memotong ya teman-teman ya Seperti biasa Kita memotong Menggunakan Baby dragon Oke teman-teman Setelah dipotong Kita turunkan ini Pin Kita Pancing balon Mencubakan balon Dengan balon Lalu kita Healer Kita lihat dulu Dia mau kemana Coba Kita masuk Gini Apakah dia Masuk Oh PCG nya Kayak gini ya Oke Sepertinya Tidak ada masalah Ya Seharusnya tidak ada masalah Terima kasih Tapi kok Makin lama Makin banyak Ayo Segera mati Ayo Masuk 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 Nah Dan Sesuai Bencana kita Kita siap Siap Turunkan Ini Teman-teman Tentang Oke Dikasih Seperti ini Teman-teman Kita Seljak Turunkan Ini Di Pojok Bini Atas Ya Kita Taming Lagi Dengan Ini Teman-teman Kita Minurnya Kita Turunin Sini Lalu Hawk Oke Lalu Diikutin Wali Nah Seperti ini Teman-teman Kita Kasih Seperti kuningnya Biar Tidak Mati Teman-teman Nah Oke Teman-teman Ini Agak Ngelek Teman-teman Oke Tidak Ada Masalah Ya Teman-teman Gampang Kita Aktifkan Ini Baru Baru Yang King Lihat Gampang Sekali Teman-teman Gak ada Yang Terpisah Wizardnya Juga Ke atas Dia Yang Bersihkan Dan Lihat Teman-teman Dan Akhirnya Tinggal Satu Nah Seperti itu Teman-teman Kita Dapat Bintang Tiga Disini Kita Lihat Penyerangan Musuhnya Ya Coba Kita Lihat Musuhnya Ini Kita Kita Langsung Tayangkan Aja Nah Ini Base Saya Rancang Untuk Mengantisipasi Apa Naga Electro Ya Biasanya Orang Suka Menggunakan Naga Electro Tanpa Mikir Gitu Nah Dia Agak Susah Ratakan Base Bebini Ya Itu Perkiraan Sehat Saja Tapi Kalau Menggunakan Minus Saya Lihat Mudah Sekali Ratakan Bebini Seperti itu Teman-teman Kita Lihat Penyerangan Musuh Ya Kita Sudah Prediksi Ya Gak Akan Ada Bintang Dia Disini Tapi Tetap Kita Lihat Ya Untuk Hukuran Mata Dan Jawa Mereka Menyerang Seperti Apa Teman-teman Mereka Mengincar Pihak kita Agar Dapat Jintan Lua Dan Mereka Sepertinya Nggak Ada Niasan Untuk Mencar Terlalu 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 Kuat Pasukannya Lihat Ada Terus Terus Oh Langsung Hangin Teman-teman Lihat Teman-teman Langsung Hangus Dijatuhin Nuklir Lagi Habis Tinggal Dua Ini Ya Teman-teman Oh Ternyata Dia Ngarah Ke sana Oke Ini Sudah Masuk Ke dalam Area Yang Tidak Bisa Diserang Oh Ternyata Bisa Diserang Sama Eagle Oke Teman-teman Meninggal Ini Oke Nah Ini Untuk Apa Gunanya Ini Kayaknya Telat Dia Taruh Situ Ini Dia Taruh Dimana Ini Oh Dia Oh Udah Nggak Ada Nah Itu Teman-teman Video Yang Saya Buat Ini Masalah War League Ini Sepertinya Apa Ya Banyak Orang Bilang Kok Nggak Anu Kok Nggak Apa Kok Nggak Apa Ya Kok Nggak Adil Gitu Ya Ada Yang TH9 Versus TH11 Gitu Jadi Ada Dua Tingkat Kalau Dua Tingkat Kan Tentu Nggak Adil Ya Teman-temannya Jadi Ya Mungkin Gara-gara Apa Ya Mungkin Katanya Si Clan Sering Menang Jadi Dimusuhkan Ke Clan Yang Sering Menang Juga Gitu Tapi Resikonya Clan Yang Sering Menang Itu Terkadang Banyak Membernya Yang Suka Keluar Masuk Ya Teman-teman Jadi Mungkin Itu Kendalanya Jadi Pas Ada War League Ini Yang Masuk Malah Yang Kecil-kecil Yang Tiap Rendah Oke Teman-teman Mungkin Sampai Disitu Saja Pada Video Kali Ini Kita Lanjut Di Video Lainnya Ya Teman-teman Oke Bye Bye